Terima kasih. Terima kasih. Justru kita ada di sini sama-sama bodoh, sama-sama pengen ngobrol, menurut lu gimana ya? Nah, ada beberapa teman-teman yang sudah bergabung sebagai teman-teman diskusi, ada Elwin Mok dari Celcius. Apa kabar, Win? Halo, baik-baik. Di rumah? Di rumah, di rumah. Gimana Celcius dengan kondisi begini? Work from home, udah 2 minggu. Kerja jadi kayak 24 jam. Ya, banyak. Bantuin itulah, pro bono lah. Oke. Ada Sefik juga dari H3. Halo, Vick. Hai, maut. Halo teman-teman semua. Sibuk naun ya? Semua sehat ya? Kunan, kenapa kunan? Sibuknya apa ini sekarang? Alhamdulillah, tadi pagi. Oh iya. Menggali hobi lama itu masak gitu loh. Kebetulan, lagi di rumah istri, rumah saya juga gitu loh. Mungkin kurang lebih sama sama Elwin. Ada fenomena menarik gitu loh. Work from home ini justru menariknya adalah kalau mau ke kantor itu cuma 5 detik. Yaitu dari kamar ke meja makan. Cuma 5 detik jaraknya gitu loh. Dan itu jam kerjanya makin panjang gitu loh. Kadang-kadang sampai malam pun kita masih ngobrol-ngobrolan. Kurang lebih begitu. Oke, ada juga PI dari Ibu Jukrayu. Apa kabar, P? Lu habis meeting ya? Habis meeting. Alhamdulillah masih ada kerjaan ya. Alhamdulillah. Meeting internal, Pak. Meeting internal. Oh, maaf, kirain. WIP. Meeting internal bisa dijawaban juga. Sama kayak gini. Sama diskusi. Ini bu undang aja, Pak. Bindah sini ya. Dan ada juga panca dari manusia sejuta agensi. yang sekarang jadi konsultan di berbagai ini juga. Apa kabar, Ca? Baik. Lu sama Dina gak mau satu layar aja lu. Menuhin aja lu. Biar kesannya profesional gitu, Ben. Halo, Mas Riki Pesik. Halo, apa kabar? Halo. Halo. Wih, ada Pak Riki. Ini, jadi ngobrolnya mesti sopan atau mesti gimana? Jadi, sungguh kan? Ada, gue. Maut-maut menyingkapi kehadiran Bapak Riki Pesik. Bahasanya langsung begitu. Aduh, gue akan di background dulu. Oke, sebenarnya sih ya itu, tujuan gue bikin diskusi ini tuh sebenarnya alasan aja. Karena kalian ini bos-bos saya. Pekerjaan saya di production house cerah hati itu berasal dari teman-teman advertising agency seperti kalian. Jadi, pertanyaan pertama adalah, gimana nasib kami, bos? Ada, gimana nih maksudnya, atau mungkin mulai satu-satu kali ya. Kalau dari Elwin sendiri, ada perubahan gak yang terjadi dengan pandemi ini? Maksudnya, dampaknya ke kantor lu sendiri seperti apa? Dari kantor sih, yang pasti kalau kerjaan activation itu mundur semua. Mundur semua, tapi dan karena belum tahu tuh mundur sampai kapan. Terus kalau digital, gaspol tuh, semua lari ke digital. Terus, ya kebetulan di P3I juga banyak dapat masukan. Banyak juga yang udah, kayak activation agency yang dari bosnya mengarahkan, oke sekarang semua belajar digital. Dan semua harus bisa digital. Jadi, kayaknya emang agak-agak, kalau untuk short term, ini pasti semua kaget lah. Ini mau sampai kapan, berapa lama gitu. Tapi di sisi lain juga, justru di saat-saat ini, skill-nya orang agency sebenarnya justru banyak dibutuhin gitu. Terutama untuk kayak PSE, untuk campaign-campaign komunikasi untuk corona ini, sebenarnya justru itu yang banyak dibutuhkan gitu. Orang fundraising lah, atau apa, dan sebagainya gitu. Jadi memang... Oh, jadinya aspeknya bukan cuma melulu soal bisnis, tapi memang ada bigger agenda yang seharusnya, bigger purpose yang harusnya teman-teman lebih terlibat gitu. Iya, gitu. Dan kayaknya sih udah tanpa apa dikoordinasi atau apa, itu kayaknya udah banyak juga sih teman-teman yang memang udah melakukan itu gitu. Oke, oke. Kalau di H3 gimana, Pik? Jadi sebenarnya kalau ngelihat memang masih ada perubahan lah pasti gitu loh. Kita juga sekarang ini lagi produksi gitu loh, dengan sebuah production house gitu loh, yang lumayan gitu loh, size-nya gitu loh. Suiting? Bukan. Jadi memang waktu itu kita desainnya adalah sedikit mungkin syuting sederhana, tapi sebelum wabah ini terjadi, dari teman-teman produk sun house yang sangat advance mikirnya ini juga kenapa kita nggak bikinnya di... akhirnya dieksekusi dengan 3D animation, dan akhirnya bisa dikerjakan secara remote gitu loh. Yang menarik adalah semuanya belajar proses produksi gitu loh, dari... dari apa ya, dari awal sama dengan pola yang nggak kebayang gitu loh, prosesnya offline, tapi orangnya nggak ada di tempat yang sama gitu loh. Dulu kayaknya tabu banget kan melakukan hal itu teh? Karena juga kliennya pun akhirnya bisa... memang ini proses belajar barulah seluruh dunia mungkin ya. Saya tuh nggak punya account Skype sampai 2 minggu yang lalu gitu, harus punya Skype, terus akhirnya membandingkan antara Skype sama WhatsApp call, sama Zoom, akhirnya oh ternyata aplikasi ini yang paling mumpuni untuk membuat koordinasi seperti ini. Tapi sebenarnya kalau saya ngelihat sih ada potensi, ada apa ya, ada justru saat benar balik garis-garis bawahnya komentar Pak Elwin gitu ya, justru saat ini kita justru nggak bisa diem gitu loh. Harusnya kita bisa membuat sesuatu, karena kalau melihat positifnya, ini pasti akan jumpstart gitu loh di satu titik nanti. kapannya kita nggak tahu, tapi ini pasti akan mulai. Kalau kita tenggelam dengan kebingungan dan ngomong ngapain, dan tidak melakukan apa-apa, justru kita akan ketinggalan gitu loh. Karena mungkin di antara teman-teman semua yang ngalamin 98, cuma saya kali ya, ketika krisis 98. Makanya sebabnya nama saya paling atas itu mungkin karena, karena kurutan lulus ya kali ya. Kita respect aja sama yang lebih sepuluh. Karena memang kurang lebih, walaupun tidak bisa disambahkan, tapi ketika 98 itu ada gloomy feeling, ada kegelapan yang kita nggak tahu apa yang terjadi nanti di dua bulan ke depan, satu bulan ke depan gitu loh. Mungkin teman-teman yang lain itu masih pada kuliah gitu loh, mungkin nggak terlalu merasakan gitu loh. Rokok udah ganti sih waktu itu. Rokok udah ganti sih jadi kansas. Udah kerasa kan? Tadinya Marlboro jadi kansas gitu loh. Nah, ini kurang lebih, walaupun nggak bisa disamakan, tapi kalau ngambil polanya ya. Studi kasusnya teh ke 98 ya, studi kasusnya. Pasti akan jumpstart kok. Nah, ketika kita nggak ngapa-ngapain, yaudah gitu loh. Kalau dulu 98 gimana sih yang terjadi dulu? Maksudnya, industri-nya berhenti kah? Client-nya berhenti? Terus atau apa gitu? Seluruh dunia berhenti gitu loh. Jadi, seluruh, seluruh. Mungkin kita karena tidak ada akses internet ya, mungkin waktu itu masih, bahkan masih teknologi fax, dan semua teman-teman nggak ada yang tahu kali teknologi fax itu apa gitu ya. 98 itu, kalau ada internet masih pakai apa? Dial up gitu loh. 0809. 98 itu bener-bener tidak ada kegiatan. Jadi, kantor itu datang ke kantor, tapi tidak tahu kita mesti ngapain. Mulai ada pengurangan pegawai di beberapa perusahaan gitu loh. Walaupun yang nggak dikurangi tuh, biasanya mulai dengan penghematan, mulai dari pengurangan gaji gitu loh. Nah, tapi di situ memang survival for the fittest, siapa yang nafasnya paling panjang, siapa yang punya inovasi, siapa yang mau terus bergerak gitu loh, itu yang akan ketika jumpstart di 99, yang tersisa itulah yang akhirnya, yang jalan terus sampai sekarang. Kenapa menurut lu pasti ada jumpstartnya? Bagaimana ya? Kalau saya melihat, karena secara, kita nggak bisa terus menerus, ya ini di sisi optimisnya saya ya gitu ya, karena memang nggak bisa nih begini terus gitu loh. Di satu titik, ini sebenarnya memang hanya menunggu, ini hibernasi, ini bukan mati suri gitu ya, ini hibernasi yang menunggu waktu, waktu untuk bangkit kembali gitu loh. Yang menariknya adalah, kapannya, time frame-nya gitu loh. Kalau di belahan dunia barat kan ada presiden yang gila, yang bikin time frame-nya, pokoknya pas nanti, paskah kita mulai gitu loh, which is nggak mungkin juga. Nggak mungkin bisa nih. Nggak mungkin bisa nih gitu loh. Tapi menurut saya sih pasti akan bangkit lagi, dan cuman mau ngetip kata-kata teman saya gitu loh, jadi ini pasti ada banyak orang yang menyimpan dendam sama COVID begitu lewat, payback with vengeance gitu, langsung berlipat-lipat gitu loh. Karena balik lagi mungkin ya, hibernasi ini kita memang harus kuat-kuat, kuat-kuatan nimbun lemak sama nimbun, jangan sampai kahku lagi ototnya gitu, kita mulai langsung lari, jumpstart. Itu sih, itu belief saya gitu ya. Karena di 98 pun begitu. Oke. Gue pindah dulu ke P.I. P.I., kalau di Bujuk Rayu sendiri, ada kendala yang muncul nggak gara-gara si pandemi ini? Tentunya kayak, attitude kliennya jadi berubah kah? pola spending-nya berubah kah? Atau apa gitu. Kesel ya di background Teple? Anjir. Maaf ya, gue tadinya mau serius, tapi Teple sih. Padahal saya pikirnya kayak lagi gimana gitu, Ple. Nggak apa-apa lah biar menghibur sedikit. Nggak sesuai judul lu, Ple. Judul lu metal. Kalau di kantor sih, contoh dampaknya, baru beberapa proyek ya. Itu juga teknis jadinya nggak boleh. Nggak boleh syuting. Nggak boleh syuting. Ada kerjaan yang harusnya buat Ramadan tahun ini, diundurnya jadi Ramadan tahun depan. Tapi kan berarti nggak masuk revenue tahun ini ya gitu. Terus satu. Terus ada juga yang, yang tadinya mau ada launching, yang terutnya diundur. Tapi beberapa, kalau misalnya masalah dampak sih, mungkin belum ini, tapi sekarang tantangannya lebih memang, klien bahkan beberapa ada yang, udah dua malah ya. Nggak berifat tuh, kita tetap mau beriklan nih. Jadi itu positifnya adalah, beberapa jenis klien, sebenarnya nggak menganggap ini saatnya berhenti marketing. Cuman, dia perlu agensi mikirin, ngakalin ini gimana biar tetap bisa, bikin sesuatu gitu. Maka brief-briefnya udah kayak gitu, kayak ada klien yang, gue tetap mau presence, gue tahu di masa kayak gini, produk gue nggak bakal, prioritas, dibeli orang. Tapi gue mau selama, masa ini orang nggak lupa brand gue, nanti saatnya kembali lagi, ya gue tinggal nerusin gitu, jadi nggak mau hilang. Tapi coba pikirin, yang doable lagi hari kayak gini gimana gitu. Jadi problemnya bukan masalah tarik duit, atau hand-duit gitu ya, lebih ke butuh inovasi aja gitu. Itu yang sebenarnya positif sih. Brand tapi menurut lu nggak nahan duit sekarang? Beberapa brand harusnya, tergantung brand ini sih, beberapa brand akan menurun pastinya ya, yang kira-kira nggak relevan banget gitu. Gue kebayangnya, travel, otomotif, lifestyle gitu, kayaknya gitu. Nahan duit lah gitu, nahan duit. Tapi beberapa klien justru harusnya malah kenceng sih. Kalau ngeliat yang, waktu itu, kalau sempat lihat Nielsen bikin report, segala macem, banyak lah report belakangan ini. Sudah kan beberapa segmen malah naik banget ya. Seperti apa misalnya? Iya, makanan, kayak bumbu-bumbu masak juga naik banget. Karena orang ciba-ciba di rumah gitu. Kan dia nggak beriklan. Karena momen orang keluar sekarang kan cuman kalau nggak belanja, ya belanja supermarket atau apotik aja gitu kali ya. Jadi, nggak mungkin brand-brand kayak, tipe-tipe Indo Food, ABC, segala macam, tipe-tipe berhenti ngiklan tuh, belum juga ya. Justru gitu, harusnya sikat gitu. Kalau gue malah, yang bisa dikurangin misalnya, jangan saat orang nggak keluar rumah, ngapain pasang billboard, outdoor gitu. Semuanya ke digitalin aja dulu gitu. Cuman bisa di digital ya. Tapi emang lebih butuh inovasi sih. Gue sendiri, gue sendiri belakangan ini udah menghubungin beberapa teman-teman PH, gue butuh dijemput bolain juga, kasih tau gue dong, lo bisa ngapain sih? Di momen gini nih, yang beyond cuman mindahin kayak jadi... Motion graphic atau apa kayak gitu. Itu mah kita udah kepikiran juga gitu. Cuman kali aja ada yang bisa di-share. Ya ini memang, gue rencananya sih, next ini hari Jumat, ada diskusi kayak gini lagi sama teman-teman director dan production. Memang, gue berharapnya ada obrolan dari sini, yang bisa kita share untuk jadi insight ke teman-teman yang di production. Itu nanti rencana yang gini. Makanya gue kan sampe ikut kemarin diskusi lo yang industri musik, karena menurut gue, sekarang gue lagi nyari-nyari alternatif sebanyak-banyaknya. Apa yang bisa dijadiin channel buat brand, ya gue tertarik untuk tau solusi. Jadi gue emang gak tertarik parno sama penyakit, sama ekonomi, impact ekonominya, gue pengen langsung ke solusi aja. Ya lebih positif juga kayaknya daripada berlarut-larut. Dengan permasalahannya. Nanti jadi kayak Menteri Jerman tuh, Menteri Keuangan aja. Rukin nalilahi rumah. Presiden Thailand. Apa tuh? Kayak pangeran Thailand. Thailand, iya. Nah, Ca, nyambung ke lu nih, Ca. Lu kan sekarang sedang menjadi konsultan kreatif di Grab. Ya, Ca. Grab justru sedang sibuk-sibuk ya dong berarti sekarang? Oh, sedang mantep-mantepnya. Nah, jadi emang apa namanya, gue cukup beruntung ada di tempat yang emang secara servis memang sesuatu yang dibutuhin sama orang banyak gitu ya. Sekarang gitu. Karena semuanya serba serba delivery ke rumah gitu. Jadi emang cukup beruntung. Tapi, memang secara kita ngelapin kerjaan, ya bener gitu. Bahwa kita harus mikirin terus inovasi gimana cara kita meng-execute sesuatu. Dimulai dari sebenarnya produk kita nih impact-nya apa sih buat orang gitu. Relevansinya terhadap situasi ini gitu. Apaan? Gitu. Dimulai dari situ dulu. Terus, habis itu ya kita mulai sebenarnya banyak banget sih campaign yang kita keluarin akhirnya sekarang gitu. Jadi kalau lu lihat di sosmed. Cuma emang-emang secara secara medium, secara format, secara kita meng-execute itu ada perubahan pastinya. Gak semuanya naik sih. Maksudnya gak semuanya naik. Pasti ada yang turun juga gitu secara apa namanya, secara produk gitu. Makanya ini enak banget sih kalau ada kayak gini. Karena kayaknya semua orang butuh jawaban ya. Butuh jawaban next step itu kayak gimana gitu. Apa yang bisa gue lakuin. Dan bukan jawaban yang akan dipakai sepanjang masa juga gitu. Mungkin jawaban-jawaban ini yang bisa jadi starting point orang untuk melakukan jam start-nya nanti yang tadi Asafik bilang gitu. Cuma ya kalau ditanya Grab lagi ngapain? Lagi banyak banget. Ini aja baru keluar meeting. Ada yang perubahan yang dilakukan di Grab menyikapi situasi ini? Penyesuaian atau apa? Pastinya nomor satu lebih sensitif sama situasi sekarang. Kalau diperhatikan mengurangi mengurangi hard sell yang terlalu banyak gitu tapi lebih ke relevansi sama situasi sekarang. Dan secara komunikasi itu selalu to waste. Jadi ada yang ke ada yang ke apa namanya ada ke konsumennya tapi jangan lupakan juga armada-armada kita apa yang kita penyakit buat mereka. Jadi emang yang bagusnya dari situasi sekarang adalah gue ngerasa semua orang jadi lebih solid dan lebih positif dan lebih dengerin semua solusi yang ada. semua orang itu beneran langsung kupingnya langsung kebuka banget untuk terus dengerin semua input dan beneran mengeluarin any kind of solutions dan dengerin semua solusi. Karena emang emang kita jadi jawaban ya gitu kita lagi jadi jawaban. Ya emang kalau kata P.I. tadi kan jadinya memang harus jadi lebih kliennya juga jadi harus lebih adept. Maksudnya ya klien bakal butuh inovasi sesuatu dari kita dan mereka aja juga harus berubah attitude-nya untuk pembelakukan itu. Betul. Bener banget. Oke. Win mau ke Elwin dulu. Jadi tadi kan Shafik berharapnya memang ini akan ada jumpstart-nya dan semoga ini adalah sesuatu yang temporary. Worst case skenario-nya kalau ini ternyata panjang kita kan nggak tahu ya pandemi ini akan berur-urur berapa lama. Kayak kalau ngelihat Spanish flu bahkan dua tahun satu setengah tahun. Tapi dulu kan dengan keterbatasan teknologi informasi dan segala apa. Katakan misalnya kita manjang nih situasi ini sampai setahun. Akan apa yang terjadi menurut lo kedepannya si advertising-nya apakah akan berubah apakah mau nggak mau semua jadi digital agency apakah kalau terus kalau gue ngelihat ya kan krisisnya ini satu adalah masa ada masa karantina inilah yang kita pada nggak bisa keluar gitu. Nah kalau gue believe sih masa ininya sih kayaknya harusnya nggak terlalu lama lah sebulan atau dua bulan. Tapi yang dikhawatirkan orang kan habis itu gimana gitu. traumanya setelah itu kan yang dikhawatirkan. Ya krisis krisis ekonominya gimana gitu. Karena kalau di industri kita kan ya kebetulan gue 98 juga udah sempat bekerja. Bidang kita itu memang Mung eleh Elwin Mung eleh Jeng Safi. Jadi tahun 98 kan banyak PHK terus orang pada bikin cafe tenda dan sebagainya gitu. Jadi itu survival mode-nya orang-orang gitu. Ada yang bilang wah ini bakal kayak gini nih gitu. Karena terutama resto-resto juga ada banyak yang udah PHKin orang-orangnya gitu. Jadi kalau dilihat dari situ memang bakal bisa jadi banyak yang terpaksa menjadi entrepreneur. Karena mungkin di korporasinya juga akhirnya mereka di PHK. Jadi bisa jadi bakal banyak UKM-UKM yang emang survive untuk mencari usaha bikin usaha sendiri gitu. Tapi kalau personally sih gue ngeliat satu di Indonesia kayaknya bakal cepat sih kenapa gitu? Jadi saya kan kalau krisis ekonomi dunia itu 98 Asia ya Indonesia bang sebelumnya 2008 kan krisis dunia juga itu yang di Amerika semua pada turun gitu. tapi kita gak rasain di saham di HSG itu turun 10% gitu. Tapi di sektorial itu pada banyak bisnis dunia ekonomi Indonesia yang gak setat di formalnya gitu. Jadi informalnya itu banyak gitu. Itu juga analisannya Kakit Basri itu waktu kemarin kita acara P3I. Jadi banyak bisnis-bisnis yang kekuatannya sebenarnya dari pasar Indonesia sendiri gitu. Gak tergantung dengan negara lain gitu. Jadi kalau dari sisi itunya kayaknya harusnya sih kalau emang masa karantina ini cepat habis habis itu sih gue cukup optimis ya. Bahkan malah industri lokal itu malah bisa semakin naik gitu. Karena banyak yang ngerasa wah ternyata di Cina ketika kemarin Wuhan kasus banyak perusahaan yang gak bisa supply dari Cina gitu. Jadi company-company kayaknya wah kalau kayak gitu mereka harus memikirkan vendor yang dari lokal juga. Jadi harusnya itu malah jadi potensi semua negara di semua dunia pasti akan mulai lebih mikir resource untuk ngambil dari negara sendiri gak mau tergantung lagi negara lain. Jadi dari sisi itunya juga positif. itu optimisnya kan? Kalau tidak optimisnya misalnya manjang setahun gitu. Menurut lo ini sekarang kita ngambil skenario buruk aja kan gak tahu juga ya. Iya, iya. Berarti kita harus ambilnya bagaimana? Manjang setahun dalam artian karantinanya atau krisisnya? Gue sih curiga gini. Kalau misalnya katakan mungkin penyebaran penyakitnya masih berjalan yang bikin orang masih trauma untuk berinterakt kegiatan-kegiatan produksi masih susah terus pola konsumsi orang juga berubah masih gak mau travel masih gak mau beli mobil masih gak mau apa segala berarti terus orang gak mau dikumpulin dalam bentuk event gitu kan berarti akan adapt kan jadi dulu apakah kita dipaksa semua terus jadi digital agency gitu atau memang ini satu sih apa akselerasi yang sangat intinya selama ini kan kayak wah work from home itu kan kayak awang-awang lah itu someday kita akan kayak gitu dan sekarang ini terpaksa kita semua ternyata harus ngelakuin itu dan ternyata itu bisa dan satu lagi adalah ada satu yang pernah posting saya lihat kalau selama ini meng-underestimate artis sekarang lo rasain kalau work from home gak ada film gak ada buku gak ada musik dan sebagainya gitu jadi kalau dilihat dari sisi itu sebenarnya justru musik film dan mukul kita antar iklan yang entertain itu malam jadi sesuatu yang dimainnya akan gede gitu nah kalau lihat dari sisi itunya kan berarti itu potensi gitu orang banyak di karantina harus banyak banyak tapi justru konten yang gue masuk optimis terus lah bagus bagus harus ada yang gitu apakah Syafik sharing positifisme yang sama kalau misalnya ini panjang sebenarnya gak setuju tapi karena sesama alma mater harus setuju maaf panca anyway anak kita dikepung ya ini pak gue karena prototipe episode 2 gue kena undangnya yang kenal-kenal dulu aja jadi sebenarnya ada poin yang menarik gitu lah kemarin tuh ketika balik lagi saya sih menyangsikan cara kerja buat WFH gitu lah karena kalau kita lihat negara kita kan sebenarnya negara agraris gitu kan agraris agraris atau bercocok tanam itu bukan cuman masalah profesi tapi masalah DNA jadi secara DNA tuh kita butuh kesawah kasarnya gitu ya kesawah itu macam-macam ada yang syuting ada yang jadi art director ada yang jadi keuangan tapi kesawah fisiknya keluar dari rumah ketika di karantina itu yang itulah yang membuat kita menderita tuh adalah gak bisa menyawah gitu lah tetapi setelah berjalannya ya mau gak mau sebagai manusia juga kita harus adaptasi sama situasi gitu lah satu hal yang mungkin tadi pertanyaannya Pak Edi itu bilang bahwa semua harus jadi agensi digital tapi saya melihat ada peluang lain karena terus terang kalau melihat ada beberapa data dua hari yang lalu dari messable atau apa saya lupa bahwa internet dunia itu dalam tekanan in the middle of the strain karena semua orang itu pakai internet saat ini jadi bebannya itu berat sekali sebenarnya itu juga konteksnya ke beban psikologis kita karena kita work from home itu terpaksa mantengin internet sepanjang jalan tetapi yang menarik adalah kalau dulu sekarang saya melihat justru TV itu jadi sebuah sebuah medium prime medium lagi karena kita jadi mengalihkan pikiran kita dari mobile dari laptop justru kita nonton TV balik nonton TV ini TV beneran ya ah enak sebagai TV hiburan gitu bukan sebagai koneksi sebagai medium sebagai screen ya screen TV itu tiba-tiba pelarian saya dari screen mobile sama screen laptop karena mobile dan laptop sudah dipakai untuk koneksi dengan orang bener itu jadi karena space kerjanya berubah jadi konsumsi medianya juga berubah ketika saya dulu menggunakan mobile untuk chatting sekarang jadi terpaksa harus kerja jadi ah F lah sama kerjaan jadi dari ruang tengah dari ruang makan di meja makan saya kerja pindah ke kamar atau pindah ke ruang keluarga buat nonton TV itu jadi hiburan nah itu jadi sebuah hal baru dimana tiba-tiba bisa jadi ini revival TV ini TV as terestrial TV apa-apa pun karena ya tadi balik lagi saya bilang bahwa the world as we know it is no more kan udah gak ada lagi yang kemarin itu tahun 2020 ada yang mulai bikin cafe bar ada yang bikin studio bar jalan ada saya juga baru memulai wah kita bikin plan bisnis seperti ini bar karena memang apa yang kita plan sampai dua banyak sekali kita mesti redo semua proposal proposal klien karena yang didesain dua minggu yang lalu sebelum full WFI itu udah gak jalan gitu loh sama dengan sekarang jadi memang tapi sih saya yakin gitu loh yang kedua adalah DNA tadi DNA orang Indonesia yang yang nyawa itu memang butuh itu yang kedua dan memang DNA orang Indonesia yang santai gitu loh santai artinya ya bayangin lah kalau mungkin dulu kita di Bandung sering ngeliat ada bapak-bapak di tengah hujan di dagu atas pakar turun naik motor motornya motor buntung turun di tengah jalan licin cuma pakai sendal jepit terus kita tanya pak gak takut ah tos biasa cep yang gitu-gitulah logika-logika itu tuh oh kenapa jangkit pak ah tos biasa tos biasa lah cep jadi artinya mungkin bukan masalah optimisme bukan masalah bukan masalah ini tapi survival survival moodnya akan berubah balik lagi tadi Elwin bilang cafe tenda atau apapun itu sebenarnya kan mode apa sebuah sebuah pola survival yang yang akan terjadi gitu loh dan ya tadi balik lagi saat saatnya memikir strategik saatnya mencari hal yang baru saatnya manjangin nafas gitu ya karena ya walaupun optimis tapi harus bisa ngukur gitu loh ini kayaknya sebulan kayaknya dua bulan tapi so far saya setuju sama Elwin sebulan dua bulan satu setengah bulan maksimum ini di angka-angka yang kurang lebih sangat make sense gitu loh even ketika ada anjuran tidak mudik dari pemerintah itu kan sebenarnya adalah itu sebenarnya adalah kelonggaran yang diberikan pemerintah supaya agak mundur lah supaya purely kita benar-benar clean kita bisa mulai jumpstart semuanya ini lagi kalau saya sih gitu sih sama semi positif lah lumayan kalau menurut lo kalau misalnya kita ternyata manjang gimana wancur kita semua asik biar kontras aja biar beda aja kesel bukan kalau kita manjang ya udah pasti berantakan lah tapi kan manusia sudah teruji udah berabad-abad emang emang akan soalnya kalau iya maksud gue justru memang udah kalau orang kata Sunda wayahna gitu gak sih maksudnya untuk ada kemajuan harus ada kemunduran maksudnya kan gak bisa salah satu jadi makanya gue yakin ada jumpstart kayak karena kalau dari rock bottom mau kemana lagi kalau gak berkembang maksudnya gitu tapi memang memang sekarang yang paling penting mungkin ngomongin aspek bedanya buat gue sekarang tanggung jawab lebihnya kan sebagai yang punya usaha itu menjaga nomor satu gue mau jaga semua karyawan-karyawan gue tetap survive gitu sebenarnya itu protes pertama gue di kepala itu sih supaya tidak melakukan perampingan iya gue beneran gue sampai beneran gak mau banget ada opsi itu gitu sebisa mungkin kalaupun kalaupun ada perampingan itu berarti gue sendiri udah udah bangkrut kalau bisa gitu baru gue perlu rampingin gitu jadi itu protes pertama gue jadi semua inovasi yang kita kita mau keluarin semuanya lebih bekerja keras demi demi kita tetap ada solusi buat klien-klien lo tetap bisa marketing kok di hari-hari kayak gini soalnya apalagi kalau PH kebayang kan lebih banyak lagi ya yang harus dipikirkan nasibnya tuh kayak kru-kru gitu segala macem kan lebih lebih real lagi tuh problemnya ya ya karena mereka bener-bener by job sebagai tentara ya gue rasa itu juga mungkin yang perlu dibantu sama pemerintah soalnya itu kan itu susah sih kalau misalnya kru syuting bantuan realnya dia gak mungkin tiba-tiba kita ajarin jadi admin sosmed gitu kan pastinya harus ada campur tangan pemerintah mungkin dibantu asosiasi KP3I paling gak buat bertahan dulu habis itu sampai normal lagi gitu sebenarnya kalau yang obrolan kemarin di musik sih yang Wendy cerita ada program dari Departemen Kebudayaan yang ikutin dari pemajuan budaya mau ada bantuan untuk itu kan untuk SDM-SDM mulai dari kru musik dan katanya sih mau ke kru film juga tapi terus kalau ada yang menarik lagi buat gue adalah saat sekarang nih beriklan lebih challenging tapi seru sih selain cari solusi-solusi yang doable ya yang gak mengandalkan terintensi kita biasanya gitu kayak syuting salah macem tapi karena semuanya lagi lagi melakukan hal yang sama tantangan berikutnya adalah menjadi lebih menarik dari diantara ini iya gitu soalnya kalau di iklan-iklan luar negeri sendiri trendnya kalau udah pada lihat iklan Hyundai keren banget udah pake stop terus iklan-iklan Budweiser dia main kopinya di ulik tapi yang yang mengerikan buat kreatif kan nanti ujung-ujung semua iklan ya gitu selain narasi itu kan jadi tantangan berikut biar tetap beda ya maksudnya gue bahkan sekarang stage-nya udah kalau ngomong ke anak-anak bukan sekedar kita bikin apa sesuatu yang doable tapi semua orang udah bikin semuanya doable nih kita biar bisa tetap beda di format ini gimana ya harus tetap spirit kayak di hari-hari biasanya tetap ada sih cuman lebih greget aja kalau kata Mad Dog gitu tapi lo tadi ngomong inovasi emang si Bu Jukrayum melakukan inovasi apa menghadapi pandemi ini apakah lo membuat divisi baru khusus digital apakah lo apa kayak gitu oh enggak belum kesitu walaupun di ada kalau kayak gini kan semua bisnismen juga sepakat pasti di kepalanya ada plan B plan C sampai plan Z ada plan sampai jual mie ayam tuh ada tuh di plan berapa jual mie ayam mie ayam bujuk rayu boleh juga sih nanti karir tapi sekarang fokusnya belum ada di bisnis baru tapi dari resource yang udah ada mungkin solusi yang ringan dulu aja solusi marketing ke klien terus strateginya gimana terus eksekusinya gimana sama mungkin ada beberapa di dalam sendiri harus ada nambah knowledge gitu yang tadinya kan sekarang gamenya adalah memaksimalin orang yang ada logikanya kita bertahan pasti kalau bisa semua karyawan kita benar-benar maksimal gitu sampai teknologi savvy gitu apapun yang perlu di adjust lah ya yang tadinya kita pertama-tama kan ngurangin budget freelance misalnya hal-hal yang kecil biasanya kalau agensi biasa ada freelance ilustrator kalau di masa kayak gini kan sebenarnya kalau nggak terpaksa banget kerjainain diri ya mungkin art director dari kerjanya nggak gambar bisa kali lu gambar storyboard gitu mungkin ya itu bentuk-bentuk yang simple dulu ya nanti kalau kurang ngangkat atau gimana baru keluarin jurus berikutnya sampai ke mie ayam itu lah tapi bukan berarti membuat sebuah tapi itu berarti lu akan membaca sepanjangnya segimana untuk kemudian lu adapt-nya apa gitu kan iya oke dan sekarang lebih penting adalah mengundang rekanan-rekanan kita kayak PH segala macam yang ayo sama-sama bantu-bantuan maksudnya oke kayak kemarin obrolan yang musik kemarin kan juga apakah jadinya brand bisa embed ke dalam musisi membuat program apa yang kayak gitu di channel musisi yang emang followers udah banyak yang kayak gitu-gitu kan iya gue soalnya saat pertama kali ada krisis ini ada gitu ya gue yang hal pertama kayaknya di kepala gue runtuh adalah sense of competition sama agency lain ya meaning biasanya kan tuh wajar ya agency tuh komplit lagi pitching temen-temen juga sih cuman syukur lu kalah segala macam cuman sekarang gue lebih mikir industri industri-industrinya perlu penyelamatan gitu jadi jadi semua orang perlu perlu bantu-bantuan dulu lah iya diskusi ini jadinya perlu supaya saling inspire satu sama lain iya gitu jangan berarti ada mentalnya gak gue ada solusi tapi gue pirit nih kayaknya enggak sih kalau-kalau gue ya dalam situasi sekarang ya soalnya emang butuh hidup semua gak mungkin lah lo pengen sok-sok survive sendiri gitu makanya PH-nya mesti hidup photographer mesti hidup PH shooting film mesti hidup semua mesti hidup lah oke mungkin yang belum ada luxury yang tadi si Elwin bilang sekiranya kita harusnya bisa bantu-bantu masalah covid ini itu gue belum ada luxury sih soalnya gue sekarang lagi ngeliat masalah gue tolong jawabnya di kantor biar stabil gitu tapi secara personal sih gue yakin gue dan anak-anak lainnya juga punya part masing-masing lah dengan sebagai orang kreatif untuk take part di masalah kayak gini ya covid-nya oke nanti nanti gak bahas itu Ca kalau sama dengan topik yang sama kalau misalnya ini panjang lu sebagai yang sebelumnya sering di company-company basis teknologi lu ngeliatnya gimana apakah justru ini saatnya atau apa kalau situasi yang panjang terus terang gue gak punya jawaban sih sekarang maksudnya gak punya jawaban apa yang harus dilakukan gitu tapi yang yang biasa dilakuin justru solusi pendek ini dulu gitu as a starting point gitu misalnya kayak merubah behavior production gitu ya yang biasanya ini harus shooting nih wah sekarang pertanyaannya bisa gak ya contactless shooting gitu contactless shooting bisa gak ya contactless shooting atau ya animasi salah satu caranya gitu itu by the end of today sih misalnya ide-ide apa yang beneran fitted sama kondisi sekarang gitu sama yang dibutin sama orang jadi mungkin bisa jadi brand itu juga udah mulai berpikir gimana dia adapt juga adapt juga di situasi sekarang yes mereka butuh butuh apa namanya akan terus butuh beriklan gitu tapi gimana caranya mereka bisa lebih relevan sama situasi sekarang gitu dan terus terang ketika pertanyaan itu dilempar buat orang kreatif sih harusnya seru ya maksudnya emang kerjaan kita buat nyari nyari jawaban solusi yang yang cukup apa ya cukup out of the box gitu ya nah itu yang berusaha kita cari terus dan gue selalu terus sekarang di challenge apakah lu bener-bener kreatif atau enggak ya jadinya betul karena menurut gue kreatif yang bagus itu gak tau ya kebanyakan sih kalau gue lihat kreatif yang bagus itu selalu datang dari tempat yang terburuk gitu volume-nya harusnya iya kalau lo ingat kalau lo ingat ada campaign-nya droga yang if we can make it gitu itu buat si beer itu yang atau band band of brands yang ujung-ujungnya cuma dikasih celomaticnya kalau kita kejadian kita akan bikin iklan seheboh ini menurut gue itu cara yang cukup smart itu karena karena keterbatasan dia gue gak bisa beriklan di Super Bowl gitu kan terus yang oh yaudah kalau gitu gue ajakin aja semua brand patungan di iklan gue brand-brandnya ada di situ gitu nah mungkin solusi-solusi itu kan solusi-solusi yang bukan jangka panjang gitu tapi cuma ngasih inspirasi buat orang oh ternyata ada cara lain ya gitu misalnya kayak apa yang lo bisa lakukan misalnya muncul sebuah pertanyaan apa yang bisa lakukan dengan dengan DOP atau dengan dengan semua art director atau apapun gitu akhirnya mereka jadi oh kenapa gue gak bikin misalnya gitu video online yang ngajarin orang justru buat buat how to shoot dan lain sebagainya mungkin itu bisa jadi solusi yang berbeda lagi gitu atau ini mungkin kesempatan yang kayak kemarin gue sempat nonton P.I. gitu kan apa namanya interested banget sama musik untuk dijadiin salah satu medium juga untuk beriklan menurut gue oke banget gitu dan yang kita butuhin sekarang adalah alternatif-alternatif itu semua gitu merubah behavior kita kita berusaha adapt yang tadinya pekerja kantoran tiba-tiba jadi cafe tenda ya gak sih gitu atau jadi termasuk di kreatifnya pun begitu yang tadinya lo anggap ini hanya sebagai konten lo jadikan apa segala yang betul gitu menurut gue justru sekarang lah momen kreatif itu jadi semakin kreatif ya gak sih iya iya semakin dituntut sekarang semakin dituntut gitu seberapa smartnya dan tetap menarik gitu bukan sesuatu solusi yang oh animasi kayak semua juga secara konten apa sih secara ide tuh kayak gimana gitu oke nah ini satu topik yang gue lempar untuk semua aja maksudnya jadi tadi kan emang kita ngebahasnya how we survive sebagai industri advertising gitu tapi di satu sisi juga sebenarnya kita punya isu sosial yang memang real yang memang ada di depan mata yaitu si covid ini dan sebenarnya industri kreatif dengan isinya adalah anak-anak kreatif sebenarnya mungkin punya potensi untuk melakukan sesuatu terhadap isu ini gitu makanya tadi gue bilang balik lagi dari yang topik BI tadi mungkin per individunya udah tapi ini gue lempar aja ke semua adakah sebenarnya sebagai anak-anak so-called kreatif bisa melakukan sesuatu terhadap isu ini lo met mungkin lo bikin sesi ini juga menurut gue udah sesuatu yang kreatif iya serius buat gue soalnya gue cuma kebayang ya karena begitu situasi ini muncul satu hal yang kita gak punya semua ini sejawaban atau starting point untuk melakukan sesuatu kita butuh banget inspirasi itu gitu dan gue kebayang kalau misalnya sesi lo ini gitu ada di sebuah sebuah situs atau sebuah sebuah medium yang bisa diakses sama semua orang gitu gimana caranya bikin apa namanya crew production survive dan disitu ada long list of jawaban belum tentu bener atau salah gitu menurut gue itu ada cara yang solutif banget seperti yang lo lakukan sekarang gitu ya itu kan sebenarnya lebih ke survival kitanya kan kalau terhadap isunya sendiri kalau terhadap ini kayak gue selalu inget ketika dulu ada temen gue bilang gitu loh ketika ada si apa si si pelatih Liverpool siapa namanya aduh maaf sih kurang bola anaknya aduh lo salah banget om menanya kalau suka ya adalah pelatih Liverpool itu orang Jerman teatnya klap klap ya gue tau lo sama gue penggemar Bandung Raya lah dengan Perry Sandria mantapak Bandung Raya ya ditanya tentang bagaimana pendapat anda tentang COVID-19 dengan kemungkinan lepasnya Liga karena dia Liverpool setelah 30 tahun chance paling besar memenangkan Liga Premier tahun ini terus si Klopp marahin wartawannya santannya adalah lo ngapain nanyain hal itu gue bukan ahlinya gue tuh jago main bola jadi kadang-kadang mungkin mungkin di sisi ini saya tersetujuan sama Panca sih mau gue tuh sebenarnya pengen pengen gitu loh bantuin yang yang ada di rumah sakit persahabatan tapi ya kita bisa apa sih gelar gue tuh ini dokter Andes bukan bukan dokter bukan dokter medikal wah benarnya beda jaman masih dokter Andes kita udah SSN ini masih dokter Andes RS SSN oke jadi artinya justru yang kita bikin belum tentu konten belum tentu harus menjawab menjawab karena jangan jangan sampai jangan sampai terlalu berisik dengan konten lah kita punya punya energi yang kita lakukan justru menimbulkan gerakan jadi bukan melulu kita fokus sama hal yang tadi ya setuju kalau memang kita punya memang punya minat mau bantu bikin menggerakan mungkin Pak Elwin udah bikin sebuah gerakan dari P3I untuk membantu teman-teman medis gitu loh tapi dari kita sendiri banyak aspek yang kita bisa lakukan yang lo lakukan sekarang ini sebenarnya adalah ya tadi mencari solusi gitu loh bisa jadi tadi gue pengen begini-begini kita ngobrol aja mungkin ada solusi ini ada solusi ini ada sesimpel gue tadi baca gitu ya ada namanya apa yang apa 8 teknologi and how you should be marketing with them in 2020 gitu loh dari mana bisa lupa artikel entrepreneur.com salah satunya adalah bisa jadi kita harus SEO YouTube gitu loh search engine optimizing YouTube kalau biasanya SEO tuh buat Google doang tiba-tiba YouTube padahal nah itu kan kita bisa share gitu loh tadi juga P3I pengen bisa gak ya artis itu dijadikan medium gitu loh channelnya padahal mungkin gue pernah ngobrol beberapa kali sama 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 siapa sama kemot juga gue tuh gemes banget pengen pengen ngedagangin video klip karena video klip itu secara kos gak gede view-nya dijamin digaranti di atas 4-5 juta gitu loh tapi gue gak ngerti kenapa brand tuh gak mau masuk ke situ padahal dari label ayo-ayo aja kalau dibandingin kalau kita mesti bikin apa bikin video apa namanya video video digital web series web series gitu loh kosnya tuh gak setelah bikin bikin productionnya terus udah gitu lo mesti nge-push bikin itu ya video klip lah gak ada apa-apanya tapi digaranti ada label yang bisa menggaranti gue jamin minimum keywordnya 6 juta dan itu belum ada berarti yang masuk musisinya yang gak mau kayak gitu ada itu di depan lo itu ada tuh kayak moto seringnya bisa emangnya kemarin ditanya kalau ada susu susunya beralkohol seringnya itu kill kita gitu yang kuat tapi walaupun kesannya jawabannya kayak egois cuman menurut gue kayak semua orang punya part masing-masing beneran kata pelaki hyperpool itu menurut gue saat sekarang gue fokus penyelamatan industri bukan berarti cuman egois mau nyelamatin bisnis soalnya di industri ini juga yang bergantung hidup banyak loh bener kita kan paling kontaknya paling deket ke situ aja gue juga gak ngerti bagian-bagian itu ya gue paling cuman nyumbang kita bisa udah beres gitu udah gue titipkan ya udah gitu gue sekarang bagian yang gue bisa gitu itu menyelamatkan anak-anak lo dari di Leo dan bukan cuman apa yang gue bilang gue cuman anak-anak kita gitu soalnya nyambung semua nih ke satu industri makanya pembicaraan kayak gini kan emang positif banget karena kita butuh solid soalnya ini banyak banget loh implikasinya gitu termasuk nanti mungkin ada adjustment fee bener gak tau juga ini macam-macam outputnya nih kalau kita aja gak solid bisa jadi ribet nih satu satu komunitas besar yang banyak nyari nafkah di situ gitu iya iya make sense tapi kalau emang lo melakukan pro bono apa aja yang sudah terjadi apakah itu under LP3I atau Celsius atau Celsius ada beberapa kita bikin PSC atau NKTCHI segala terus oh iya itu bagus tuh yang di kompasnya terus fun untuk PD cuma cumpulin komunikasi yang gak bisa akhirnya kita bantu bikin jadi kalau menurut gue sih sebenarnya gak apa ya mungkin kita gak ada posisi untuk menjudge lah mana bahwa ngebantu dan sebagainya tapi gue rasa sebenarnya potensi yang ada di industri ini sebenarnya banyak yang bisa dilakukan dengan cara masing-masing gitu ya contoh yang udah dilakuin sama Teple kan udah viral juga tuh apa ajakan untuk jaga jarak yang bercanda-bercanda itu gitu kan juga membawa apa semangat optimis gitu di tengah kondisi yang kayak gini gitu mana Teple-nya coba mana Teple coba senim-senim bisa cerita aduh lo belum selesai oh iya gak boleh ngomong Teple tangan 8 aja ngomong jadi maksud gue ada ada dengan cara itu tapi ada juga sebenarnya ntar kalau gak berlanjut yang gue kalah brand-brand baru dari orang-orang PHK dan sebagainya nah mereka itu zero gitu mungkin zero soal marketing dan communication nah yang kayak gitu-gitu sebenarnya bisa dibantu ya untuk yang kayak gitu-gitu ya cerita dong Ple apa yang lo bikin menghadapi situasi ini kemarin ini sebenarnya sama sih mungkin kayak yang udah pernah cara yang sama sebenarnya yang udah pernah dilakuin waktu ya apa namanya ngadopsi cara yang sama jadi semangatnya cuma itu aja ngisi ngisi apa ya ngisi status-status di Facebook atau di mana-mana di Instagram supaya gak terlalu stress aja sih dan kebetulan gue kerjain juga gak apa waktu klien gue masih belum ada feedback gitu-gitu jadi santai aja pas gue buat ternyata masih di respon orang yaudah gue terusin lo ada yang lo pengen ini gak kekhawatiran lo sama pandemi situasi sekarang pada industri lo sendiri ada yang lo mau bahas ke industri ya ke industri ke advertising nya lah advertising nya gue masih blank sebenarnya apakah ini 2 bulan 3 bulan dan gue sepakat sama Ewin juga sih meningan optimis dan berfikmatin bahwa kita bisa dan bener juga kata P.I. bahwa manusia itu ya intinya yaudah teruji lah ya maksudnya dari sejarah itu pernah terjadi yang gue ngeri itu adalah apa ya kayak dulu kan hoax nih nah sekarang tuh nyebarin ketakutannya itu jadi stressnya aja stressnya aja sih yang gue pengen kurang reduce reduce tekanan-tekanan di di sosmed yang begitu dising gitu sama info yang gak tau lo mana yang bener-bener yang enggak kan itu aja sih jadi gue gak terlalu banyak ngajarin ngapain ya ilang ya ilang mo ada enggak enggak lo gaya intinya sih gue gak juga gak terlalu tau banyak solusi-solusi apa ya yang paling bagus gitu atau solusi atau bahkan kalau baca konten nih dari WHO dari mana gue gak tau mana lagi yang bener gitu kan tapi itu yang bikin orang makin perdebatan di whatsapp di mana di mana-mana tuh gak kelar-kelar gitu dan makin stress gitu jadi ya gue cuman isi less stress hi geng baru join eh sim ada sim ada sim kayak mutunya hilang katanya sinyalnya putus ada-ada is back sim apa kabar sim baik nganggur gimana nasib kita pengangguran ini sim ya jangan di nganggurin lah bikin aja sesuatu apa gitu beraktifitas aja biar gak stress dan sehat jiwanya ini lu background beneran atau tempelan nih gue curiga rumah gue rumah impian anjir wah sudah berhasil sekarang sih alhamdulillah alhamdulillah sim sukses sekarang ya Allah punya rumah di BSD sama ini penting juga mental jemput bola sekarang menurut gue jadi karena sekarang opportunity gede banget sebenarnya semua orang nyari solusi makanya lu ada percakapan ini makanya klien ada brief tertentu ke kita kayak waktu tadi gue cerita gimana kita bisa ngapain ya di ini jadi pertanyaan kita bisa ngapain saat begini tuh sebenarnya pertanyaan terbuka yang wilayah baru justru lagi menarik-menariknya di explore dan jangan tunggu di brief sih juga sih ya maksudnya bisa jadi jemput bola gitu ada ada beberapa rekan PH juga udah inisiatif mau ada share sesuatu mau presentasi temanya juga itu kita bisa ngapainnya disini gitu nah jadi tuh kayak kredensial ulang padahal PH nya udah kenal juga tapi itu tanggap-tanggap kayak gitu yang sebenarnya semua orang kita sebagai pelaku industri kreatif harus bisa gitu kita ke klien masing-masing jadi kita pikirin solusi karena semua orang jaman sekarang senang banget tuh ketemu solusi di industri kita apalagi ya dan setiap ngeliat materi-materi yang ada di konten keluar oh ini seru nih bisa diginiin ya kayak senang gitu sekarang kita lagi butuh saling menginspirasi aja bisa dibikin apaan ya sim sebenarnya ini obrolan berikut tapi gue pengen tau aja kalau lu ada kebayang gak solusi-solusi apa eksekusi-eksekusi sebagai kita production house gitu ya dalam situasi begini itu bisa apa kemarin sempet masih ada ada satu ada agency lah yang masih apa ya pengen coba cari solusi untuk ngajak tetap shooting kan walaupun dia bilang ya ini coba nih pakai satu talent doang gak berinteraksi gini-gini gitu di kamar gini-gini aku bilang tetap aja gitu kayak gitu tetap butuh crew butuh lighting butuh apa akhirnya ngumpulin orang juga dan juga dari pemerintah DKI sendiri kan juga udah melarang udah keluar peraturannya kan tegas soal gak boleh shooting kan betul malah gue dapet info juga ada yang dibubarin shootingnya kayak gitu nah ya sebenarnya ya kita kalau misalnya apa ya kalau tetap advertising sih tetap gue rasa tetap bisa jalan ya harusnya kan banyak medianya gitu ada animasi yang tetap bisa jalan ada ada apa ya mungkin buat gue impact ya mungkin ya gue bisa nge-direct animasi bisa gitu jadi gue gak shooting itu juga bisa gitu misalnya bisa arahnya ke sana bisa bermain di medianya aja gitu gak harus mungkin untuk saat ini gak perlu shooting dulu gitu ya animasi kan kita tinggal pakai zoom tinggal work in progress tetap bisa jalan sebenarnya gitu loh cuman buat PH ya kita bekerja ya lebih work from home aja gitu jadi emang gak ada namanya shooting dulu untuk saat ini memang dan secara kreatif jadi harus lebih ngulik kan maksudnya kenapa? ya secara kreatif jadi harus lebih ngulik kayak tadi P.I. omongin buat bisa bermain di podcast maksudnya gue dengan kondisi sekarang kan apalagi podcast lagi naik kan bisa bermain di area sana gitu kalau misalnya advertising gitu banyak sih banyak sebenarnya bermain di di sosial media atau apa masih bisa sebenarnya buat advertising gitu kalau menurut gue ya gitu kecuali kalau buat production house yang harus shooting untuk sementara emang gak bisa ya kalau ngeliat contoh-contoh iklan yang P.I. pernah share sih ada beberapa kayak orang shootingnya drone doang jadi belum-benar cuma drone contactless kan jadinya terus main-main kayak gitu-gitu mungkin akhirnya jadi ada pendekatan kreatif yang mungkin lebih harus diulik sih hanya memang sangat membatasi banget sih jadinya banyak skill yang tak terpakai banyak yang ini yang ya semoga memang benar kata Elwin positive thinkingnya ini hibernasi doang kalau gue bilang sih masalah skill atau apa yang terpakai sih enggak juga ya maksud gue gini loh kreatifitas kan apa yang penting kan outputnya tuh mau seperti apa gitu outputnya komunikasinya mau seperti apa hasilnya mau seperti apa gitu jadi dengan bisa memakai skill yang berbeda untuk menghasilkan itu ya kan jadi gak perlu emang sementara skill namanya skill shooting di lapangan emang gak bisa dipakai dulu ya jangan dipakai memang karena karena situasi yang ada tapi kan kita punya kreatifitas bisa memakai skill yang berbeda apalagi misalnya sebagai gue sebagai lu gue sebagai sutradara gitu mungkin masih bisa lebih menguntungkan dibandingkan di OP benar gak benar kalau sutradara mungkin masih bisa ngedirect gitu ngedirect animasi ngedirect apa masih bisa gitu kan lebih ke visionnya dan lebih ke situ tapi kalau yang kru keras yang itu mungkin yang lebih agak susah sih buat mereka ya benar oke ya mau nambahin dikit sih boleh banget satu hal yang mungkin bisa dilakuin juga kayak kemarin ada data dari kanker yang OR dan parno sama corona ini baru 63% jadi ada 37% yang terutama di kota-kota kecil atau apa yang lebih bawah lah masyarakat yang lebih bawah itu gak terlalu parno dan aware dengan corona dan mereka kan juga mungkin gak gak pakai sosmed dan sebagainya gitu nah sebenarnya mungkin itu potensi juga untuk orang-orang kreatif orang-orang klan untuk kontribut untuk disimus informasi ini gitu paling simpel menggunakan ya media non-digital ya iya dan sekarang TV dan sebagainya kayaknya kalau emang kita bisa berinisiatif oh kita mau bikin ini pasti semua lagi open sih gitu karena kayak jangan mudik aja ini juga kayaknya masih banyak yang gak belum punya kesadaran soal itu dan brand sebenarnya bisa berkontribut juga jadinya ya jadi kita jembatani brand untuk melakukan edukasi dan di media yang justru non-digital jadi mungkin sebenarnya yang gue juga agak tertarik andai memang bisa advertising agency di momen seperti sekarang punya kontribusi sosial tapi sekaligus juga melakukan pekerjaannya terhadap brand itu jadi brand yang diajak ini kan sebenarnya it's a good insight sih sebenarnya ini juga jadi jangan-jangan ya tapi gak gak terpatok sama media digitalnya karena dari tadi kan seakan-akan kita terbaik harus media digital harus media digital gitu karena gak bisa ngapain lagi kalau ngeliat kasus ini justru sebenarnya kita butuh turun ke jalan si brandnya juga butuh turun ke jalan tapi edukatif sekaligus awareness sekaligus si brandnya ada di permukaan juga oke sebagai contoh menurut gue produk brand sendiri pun bisa jadi video jadi emang brand sendiri gitu kalau inget zaman-zaman dulu suka ada satu brand susu di Jepang gitu yang bikin tiap hari itu di update koran di brand susunya gitu itu bisa jadi satu medium juga gitu kan jadi gak mesti selalu online gitu kayak kemarin apa yang gue lakuin di Grab gitu gue berusaha bikin awareness buat semua orang waktu itu belum segini tingginya ya jadi apa namanya biar semua orang tuh lebih hati-hati pas lagi gunain Grab Bike akhirnya helmnya si abang itu jadi medium gimana disitu ada pesan banyak banget dari orang-orang gitu jangan lupa cici tangan ya apa namanya cashless semuanya dan lain sebagainya gitu jadi menurut gue kesempatan medium di di on-ground pun atau di offline pun juga masih ada kok gitu terutama yang buat 37% itu kali ya mungkin ya menarik sih menarik banget ya sebenarnya ada yang menarik Wak dari obrolan Genny kemarin sebenarnya apa sih background lu anjir bronya ngapain until tomorrow until tomorrow ini kemarin ada ide sebenarnya menarik sih dari dia adopt dari Ceko dari Ceko ya Gen ya lu masih di mute ya terus apa itu idenya jadi mungkin kita mungkin bisa gerakin lagi ini kan sebenarnya berkaitan sama tadi yang soal sosmed nih gak sebenarnya bisa nyampe terus ke bawah gitu nah mungkin perlu sesuatu yang besar yang mungkin gak bergantung sama pemerintah juga tapi apa berguna buat buat semua orang nih kan karena gak semuanya work from home masih banyak yang di jalan dan segala macem mereka butuh masker dan segala macem nah Genny boleh cerita Gen sebenarnya ini sih kan teman-teman semua pasti udah pada lihat video yang di di Ceko ya gimana mereka lumayan signifikan bisa lebih cepat untuk meredam si Corona udah pada lihat kan ya videonya ya ya jadi ternyata yang membedakan dari Ceko dengan negara lain plus Jepang juga ya Jepang itu adalah mereka tuh selain sanitasi terus social distancing segala macem itu mereka bener-bener dimobilisasi untuk pakai masker kalau di Ceko itu memang dideklarasikan sama pemerintah untuk semua harus pakai masker masker non-medis ya jadi any kind of masker yang kain yang gitu juga bisa ya itu sangat fundamental bisa lumayan lah jadi konsepnya lo lindungin gue gue lindungin lo gitu nah di Jepang pun ternyata memang dari dulu sudah berbudaya kalau keluar sih gak usah dibilangin juga pada pakai masker gitu dari sebelum ada Corona apalagi sekarang gitu nah kemarin kepikir yaudah kok di sini sih sebenarnya sudah ada teman-teman yang memang punya inisiatif untuk memproduksi masker rumahan gitu dan didistribusiin sesuai kapasitas mereka masing-masing kayak kemarin juga gue kontak teman gue ternyata dia juga lagi mau inisiatifin bikin sama dokter masker non-medis untuk dibagi-bagiin gitu nah gue melihat kan ini sebenarnya kita nih di industri kita bisa banget untuk memobilisasi gitu jadi bukan secara menjadi volunteer yang untuk ngedropin kejalan atau mungkin bukan yang tipe galang dana tapi kita membantu mereka untuk jadi corong menggantikan corong pemerintah yang kalau di Ceko diterapin langsung sama pemerintahnya gitu loh jadi mereka-mereka yang udah pada bikin apa masker di rumah terus atau tagging sama brand untuk bikinin masker non-medis segala macem nah ini akan lebih bagus kalau momentumnya dibuat beneran kita corongin gitu loh jadi impactnya lebih lebih kedengeran gitu loh gitu sih kemarin kepikirnya seperti itu menarik banget soalnya supaya ini juga gak terbatas jadinya kita hanya berpikir solusi digital yang hanya bisa diakses sama segi lintir juga gitu ya meskipun sekarang udah banyak user digitalnya tapi bener kata Elwin yang on groundnya juga jauh lebih banyak juga tadi sebenarnya nelfon lo mau itu si mau ngomongin itu gitu karena kemarin juga lihat brand rider sendiri kalau gak salah udah produksi masker non-medis gitu-gitu nah kan sebenarnya potensial juga misalnya ada brand yang memang punya misi pengen CSR juga yaudah lo bikin deh tuh masker-masker buat rakyat di atas buat kita-kita semua gitu ya nanti tinggal koordinasi sama orang apa koordinasi untuk bisa di-drop apakah kerjasama juga sama Gojek untuk bisa nge-distribusi atau dengan grab kanca tuh gitu nah tapi kita rolinya ya memobilisasi lewat ini apa yang kita bisa kita bikin sosial satunya lah soalnya gue ngerasa sekarang brand tuh juga gak perlu hanya melakukan ini dalam konteks CSR sih menurut gue kan sama-sama nih sekarang brand juga lagi bingung mereka mau bercampane bagaimana ya campaign sama dengan CSR di situasi sekarang sih menurut gue why not banget maksudnya pertama si brandnya juga jadi lebih sensitif lebih bekal dan si brandnya jadi punya kontribusi dan kita ya itu kalau misalnya kita pinter-pinternya ngarahin brand melakukan sesuatu ya mungkin disini jadinya dampaknya dua-duanya ya brandnya dapat benefitnya si publiknya juga dapat tanpa perlu embel-embel CSR itu ya as a campaign ini menarik menarik banget sih secara hidup menarik banget di zaman sekarang tapi lumayannya obrolan ini ada gunanya ternyata tapi memang itu udah otomatis otomatis jadi suara hukumnya iklan kan pasti salah satu yang kita mau pakai adalah relevansi masyarakat yang terjadi saat disini itu apa gitu kalau misalnya covid udah pasti kita akan expect ke depannya tuh pasti banyak banget campaign-campagne yang bau-baunya sosial ya ya gak mungkin lah tiba-tiba party-party gitu misalnya gitu orang lain kayak gini gitu pasti akan menyesuaikan sih jadi paling tinggal masalah gak semuanya harus bikin masker itunya yang mungkin kreatif apa yang kemarin ada kemarin ada contoh kemarin ada Yayasan Hope dia tuh bikin satu gerobak buat isi tangan bagus banget tuh gerobak itu mobile jadi ke pasar-pasar pokoknya ke tempat-tempat yang emang emang masanya tuh banyak dan susah untuk dapet air bersih buat cuci tangan gitu nah kemarin itu gue sempet juga share si proposal itu ke apa ya gue kan lagi ngerjain ini ya ada brand lah gue tawarin juga ke mereka cuman kayaknya gak tertarik mereka tapi itu bisa branding sih maksudnya bisa bikin tempat tangan yang banyak disitu bisa branding bisa apa sih sebenarnya itu jadi medium baru ya kayak OH jalan gak sih tapi wastafel bentuknya oke OH yang bermanfaat gitu bukan cuma sekedar motorin potan lo angkat tangan ngaruh banget lo kata ini di kelas pakai angkat tangan Pak Edi Pak Edi saya Pak Edi begini jadi gue juga lihat sebenarnya banyak banget ide menarik cuman kan ini gini ya ini kan kalau kata Safik Pontoh kemarin gue sempat ikut Zoom juga yang gak tau lupa gue sekolah apa jadi dia ngomongin extended reality bahwa kita sebenarnya sebuah rebutan perhatian kan dari segitu banyak platform postman dan segala macam dan banyak-banyak ide menarik sebenarnya akhirnya gak ada yang bunyi karena saling kembang tinggi nah gitu mungkin bagusnya adalah kita bisa ngeliat yang udah ada dan gimana caranya supaya amplifyingnya mantep gitu kayak ada pilih satu bantu dua terus ada masker ada cuci tangan kemarin juga dispenser yang Rico buat Rico Narada itu juga sebenarnya udah ada yang bikin tapi bikin lagi beberapa temen tapi gak bunyi itu kan padahal sayang dispenser yang bikin untuk di depan rumah supaya Gojek bisa cuci tangan cuci tangan ya itu bagus sih simple-simple sebenarnya banyak loh yang bisa buat tetangga tadi yang misalnya Jenny bikin masker kan Mas Singgi kemarin bikin tuh yang udah ada rumusnya ukuran dan segala macam Singgi Magno terus udah di-share tapi kan Jenny mungkin jadinya ya ini dibuat aja terus nanti di-gedein sama brand atau apa gimana gitu ada Devery juga nih dari Bukalapak nah bener juga ini mah jadinya ini brand storming buat bikin campaign nih kayaknya iya kan kebak-brain storming nih guys ada ada semua nih sebenarnya Gojek kan gak ya ya menarik ketujuh banget sama yang ketujuh banget sama yang lo bilang emang akhirnya kalau terlalu terbagi sayang kan kekuatannya kemarin akhirnya jadi kepikir masker itu urgency-nya lumayan karena memang penyebaran kan dari droplet dan ternyata memang sudah terbukti lumayan efektif meskipun ini ya meskipun bukan dengan yang filter-filter yang luar biasa itu setidaknya bisa nge-repress sedikit sehingga kayak buying time gitu jadi si tenaga medis juga kayak punya waktu buat nafas karena gak dikit-dikit orang ke rumah sakit lagi ke rumah sakit karena semuanya tuh saling melindungi gitu jadi konsepnya memang bukan untuk melindungi diri sendiri tapi dengan gue pake masker gue ngutup droplet gue lumayan gitu nah lu juga melakukan hal itu ke gue dan ternyata itu lumayan gitu nah gue kemarin kepikir sih waktu pas kita tiba-tiba menggalang dana buat APD pengadaan APD itu kan lumayan masif tuh karena gue merhatiin di berbagai WhatsApp group gue itu sangat-sangat responsif orang-orang dan kayak Kemot juga kan akhirnya juga do something untuk APD nah mungkin selain untuk tenaga medis ya kita juga bantu untuk yang ininya untuk apa yang kita bisa lakukan supaya orang-orang juga menguranginya gitu jadi salah satunya mungkin yang si masker itu lumayan urgent tapi nanti teman-teman bahas lagi aja gimana-gimananya itu ujung-ujungnya ini tergantung pertanyaan diskusinya ya soalnya buat gue responnya agak berbeda saat pertanyaannya bagaimana kita sebagai orang kreatif bisa membantu di situasi ini versus pertanyaannya bagaimana dampak industri dalam keadaan seperti ini apalagi kalau point of view-nya sebagai orang kreatif atau jadi bisnis owner itu kan beda ya tapi kan sebenarnya kalau pertanyaan how to survive-nya menurut gue tadi kita sudah membahas ya dan jawaban-jawabannya cukup insightful lah gitu apa yang lo lakukan apa yang lain-lain lakukan untuk survive sebenarnya cukup insightful sebenarnya ini perkembangan sih perkembangan diskusinya bahwa sebenarnya bisa apa dan sebenarnya ini juga bagian dari survival juga menurut gue kalau bahwa kita gak perlu terpatok bahwa kita hanya survive di media digital kita juga bisa survive si brand-nya diarahkannya bahwa campaign-nya bisa on-ground bisa social responsible bisa ini gitu ya menurut gue jadi insight yang bermanfaat untuk semua sih akhirnya jadi buat industri-nya juga buat mungkin bisa jadi brand-nya kompakan nih karena kan sebenarnya juga obrolan ini tujuannya gitu kan bahwa ada insight yang dibawa sama teman-teman ketika nanti ngobrol sama brand selain lo cuma tampil doang lo bisa gini loh sebenarnya kalau ide masker tadi ya misalnya bagus tuh kalau ada brand yang mau ikut nyumbang misalnya bikin masker kebayang gue sih kita bisa kan semua orang bisa ngejahit itu itu ala yang gampang bisa di kita bisa pakai itu kesempatan buat misalnya semua yang jahit maskernya kru-kru syuting yang gak syuting terus dia dapat penghasilan juga soalnya gue juga lebih concern sama penghasilan orang-orang jadi mungkin di saat seperti ini kita balance lah antara pro bono dengan penyelamatan kantong orang termasuk apalagi kru-kru kayak gitu ya itu paling concern sih sebenarnya yang cantik gue setuju sama lo jadi sebenarnya bukannya oke kita punya concern terhadap terhadap nasional tuh penting tapi apa yang kita lakukan ya kan sebenarnya gini kita karantina itu kan sebenarnya bukan buat diri kita tapi buat orang lain orang lain jadi yang kita lakukan kelihatannya balik lagi kelihatannya kalau cuman mikir industri lo doang sih sebenarnya enggak kelangsungan hidup teman-teman tuh lebih 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 penting karena bukan bukan saatnya lagi kita ngomong third party supplier atau apapun itu tapi kita sama-sama perahu yang gede nih kalau enggak ada teman-teman di PH juga enggak bisa kita punya iklan yang dilihat jutaan pemirsa di rumah gitu loh kan kasarnya begitu jadi memang mekanisme apa yang bisa kita bikin supaya teman-teman tuh bisa bekerja ketika director ya sim tadi bisa masih bisa shifting tapi di OP gimana gitu loh tapi gaffer gimana tapi siapa namanya art director gimana wardrobe gimana art director gimana justru ya tadi inisiatifnya inisiatif penyelamatan industri sebenarnya dari itu menurut menurut gue mulia enggak mulia tuh tergantung perspektif ya tapi menurut kita lebih praktikal lebih lebih karena kalau mereka ekonominya bergerak gitu loh gue sih selalu percaya gini semua itu harus diladaskan sama apa ya sama apa ya positive feeling lah hayu gitu loh ketika kita kuliah di Bandung tuh juga lagi nongkrong ke dia yuk hayu gitu loh nah sebenarnya pola itu harus juga dilakukan gitu loh kayak beberapa teman-teman gue lagi bikin gini-gini yuk hayu aja hayu aja dulu kita kerjain ketika ada ini hayu kita kerjain karena saat kita masih punya kelebihan saatnya kita justru share ke teman-teman yang lagi lagi dalam posisi survival mode nih balik lagi ada teman-teman di production yang tadi bener gak bisa ngapa-ngapain gimana caranya memberdayakan mereka dengan inisiatif tadi bikin masker bikin apa tadi tempat cuci tangan apapun itu itu sumber dayanya udah ada skillnya udah ada skill setnya kenapa gak di jalanin aja gitu atau misalnya brand punya inisiatif kan suatu yang lagi di highlight banget tuh pekerja-pekerja harian yang kalau disuruh lockdown gak ada penghasilannya susah makan berarti misalnya dari brandnya biasanya punya duit kan gak brand ini bentuk campaign sejarah lu bagi-bagi makanan walaupun simple tapi sebenarnya yang bikin-bikin makanannya itu adalah keluarganya para krusutik misalnya jadi semuanya semua dapet gitu contoh ya misalnya misalnya anak wardrobe bikin masker anak art bikin tempat cuci tangan iya bener sim bener ya gitu lah kayaknya tapi akan keren kalau sinerginya sama temen-temen advertising approach ke brand jadi memang jadi kayak pola produksi yang sama tapi untuk sesuatu yang beneficial dan menghidupi semua mumpung ada orang P3I sih dilaksanakan saat oh iya ada parituan nah dilaksanakan saat ya langsung parituan nih silahkan parituan kalau mau mainkan pak mainkan pak gitu lah jadi memang ada sense of maksudnya ya kita imbang-imbang lah antara antara pro bono dengan nasib-nasib teman kita yang agak perlu dibantu juga yang deket ya di industri jadi gue paling menghidupi teman-teman kreatif sini kalaupun punya ide usahakan ide aja penyelamatannya menyeluruh gitu jangan satu dimensi aja gitu Pak Ridwan barangkali mau menambahkan atau mau bertanya atau melempar masalah biar kita tambah pusing halo 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 Pak Ridwan halo pak gue gue telat masuknya gue gak ngerti depannya ngomongin apa tadi ngomongin bapak ngomongin bapak ngomongin bapak tumben gak pegang kamera gak tau ini baru pertama kali pakai zoom terakhir terakhir denger-tenger sih udah bagus gitu ya betul bahwa kita sebagai komponen industri dan juga kealigus masyarakat Indonesia punya hak lah dan punya kewajiban lah untuk partisipasi bagaimana meringankan masyarakat umum di dalam kondisi seperti ini tapi memang tadi pertama ngeliat undangannya soalnya abis nonton TV tadi liat undangannya di grup kalau liat judulnya sih tadinya gue pikir lebih ke masalah bisnis gitu sebenarnya sebenarnya tadi kalau bisnis kita sudah membahas di awal ini jadi perkembangan bagus lah karena dengan kondisi gini gue cuma kepikiran satu hal bahwa ini satu sisi pandemi tapi juga mungkin ada suatu insight baru yang kita hadapi selama mungkin sebulan ini kena lockdown kerja di rumah insight apa dengan kondisi seperti ini yang bila diarahkan ke sisi bisnis ekonomi khususnya industri periklanan bisa menjadi suatu model bisnis yang baru itu doang sih trigger aja sih ini buat teman-teman semua saya gak tahu jawabannya juga seperti apa banyak teman-teman disini mungkin yang juga adalah sebagai pemimpin-pemimpin perusahaan yang mungkin bisa ngasih otomatik yang lain tadi mungkin juga sudah maaf makanya kalau soal masalah asosiasi ada Elwin disini kan ada teman-teman lain juga yang bisa bantu bagaimana peran asosiasi untuk bisa mendukung saya yakin Elwin juga udah ngumumin bahwa ada gerakan untuk menggalang dana kita bantu dalam konteks APD dan seterusnya itu bagus kita dukung juga jadi ya silahkan sih lempar juga ada DPI sebenarnya namanya Dewan Periklan Indonesia itu kumpulan antara tadi ya karena ada beberapa ide yang ingin melibatkan klien segala macam nah di DPI itu ada asosiasi pengiklan disana nah jadi ya Elwin bisa jadi jembatannya juga untuk mengajak teman-teman di DPI DPI itu ada media ada pengiklan ada biro-biro iklan jadi itu lengkap dan bisa mungkin dimanfaatkan juga untuk mendorong bantuan mereka bisa bersama-sama lah bisa bersinergi gitu ya itu dulu sementara lah thank you thank you thank you kalau Mas Riki masih ada gak nih? ada Mas Riki mau melempar permasalahan atau memberi masukan atau mau membahas apa? enggak saya mau denger aja dulu tapi sebenarnya yang pengen tahu sebenarnya dampak ini dampak bisnis lebih jauh tadi karena belum sempat ini sebenarnya ini yang kita hadapi daya tahannya berapa bulan sih buat teman-teman dan berapa apa sih konsekuensinya apakah akan ada masalah dengan apa ini sebentar lagi THR loh ada PTHR terus ya kemudian mungkin mesti melakukan pengurangan atau bikin apa ada model unpaid lift apa segala segala macam dan sebenarnya kan yang yang penting juga karena saya sekarang jadi orang pemerintah ya kan ini kan ada duit besar yang digelontorkan jangan sampai teman-teman di industri kreatif juga gak kebahagian ini kan untuk terutama oh siapa jawabnya cepat maksudnya buat buat ini ini gue lagi ngetik nih sekarang di JAPRI ntar ya kalau lu gak usah langsung kirim proposal yang yang diumpetin di bawah kasur aja yang masih kuat buat 4 tahun soalnya sebenarnya situasinya beda-beda setiap agensi beda-beda soalnya kan iya tapi kan secara keseluruhan gue gak tau juga sekarang berapa kalau kalau di agensi aja sih mungkin relatif gak 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 besar ya tapi kalau pada apa ekosistemnya kan cukup besar ya event gak ada event PH event sih paling tapi pertanyaan mas itu beda jawaban tuh kalau nanya ada diskusi ini 2 bulan lagi sekarang mungkin masih masih waspada dan untuk ngambil langkah satu langkah di depan mikirin solusi tapi bukan gak mungkin kalau ini terus-terusan ya makanya ada plan mie ayam tadi tapi ini sekalian tadi ngebahas lupa nih sebenarnya mau ada masukan juga ke Elwin sebenarnya kewakilan P3I sebenarnya kemarin waktu di share-share teman ada penggalangan buat APD sebenarnya gue pribadi oke lah APD itu penting cuman gue lebih lebih ngarepin sebenarnya P3I justru ngeluarin solusi buat permasalahan industrinya soalnya dampaknya tuh ya kalau ngomong senari terburuk emang industrinya perlu dijaga dan di di apa ya di ya union lagi butuh-butuhnya disini sebenarnya kalau apa yang bisa dilindungi di dalam industri dan ekstensinya dari industri periklanan walaupun gak apa-apa juga sih mau galang APD cuman gue pikir semua orang juga melakukan gue juga mengurusin APD gitu yang gue khawatir ini jadi bisa jadi kayak tren gitu gak tau misalnya APD-APD semua tapi awalnya kan ngasih makan perguruan harian nih kayak ada gerakan tetep pake ojol tapi inilah tapi abis itu APD semua pada bidang APD takutnya ini juga kayak ikut arus aja gitu padahal setiap sektor tuh punya masalah masing-masing dan beda-beda gitu gitu aja tip-tipannya sih ya siap jadi update aja kalau yang APD hari kemarin udah kita tutup udah dapet sekitar 300 juta dari teman-teman orang iklan nah itu ntar kita akan sumbang ke Kita Bisa terus kalau yang konsernya si PI sih memang udah beberapa agensi udah sesi sendiri-sendiri FAB besok gitu jadi memang kita lagi nampung-nampung nih dari berbagai agensi insight-insitenya yang paling so far yang paling impact sih memang di Activision Activision Agency beberapa yang udah ngasih input soal kekhawatiran tentang ini jadi memang ya kalau dari P3I sih ya ntar kita coba kita tampung semua terus mungkin kita mau minta apa yang bisa kita risk juga ke pemerintah gitu kan kayak udah keluar tuh itu yang soal pajak dan sebagainya tapi ternyata hanya untuk dimanufaktur gitu jadi tapi kan itu harus kita compile dulu nih semuanya udah keluar yang terbaru Win tapi industri kreatif belum masuk pariwisata sebagian nyambung sih ke pariwisata tapi intinya pendekatan pertama paling gampang itu pajak ya sebenarnya yes betul tapi pajaknya pajak yang mana gitu so far kalau yang yang dikasih relaksasi kan pajak PPH yang akhirnya buat karyawan itu memang ada tambahan karena pajaknya yang tadinya dibayar company akhirnya dibayar negara gitu tapi ini baru manufaktur ya jadi karyawan itu punya tambahan quote-unquote gaji tambahan tapi buat pengusahanya sebenarnya itu belum solusi gitu kan mereka masih pusing juga mikirin untuk gaji bulan depannya lagi gimana gitu jadi perlu emang perlu masukan yang banyak sih formulasi apa yang mau kita minta dari pemerintah gitu jadi nah kalau APD kemarin itu memang karena short term kita ngeliat bahwa emang ada kebutuhan itu tapi yang long termnya itu juga lagi kita coba kumpulin sih gitu thank you thank you masukan win win boleh ngelak apa itu kalau gak salah buat tricky juga nih kalau gak salah kan kemarin ada edaran soal masalah survey oleh parmen kraft ya kalau gak salah survey kondisi industri ya gue dapet juga sih itu nah itu mungkin bisa ditanya juga nanti setelah survey nya terkumpul karena itu orientasinya kayaknya adalah bisnisnya gitu kan lalu follow up nya apa setelah ada survey itu gitu survey itu dimulai dari mas Robi Pak Riki mungkin nanti bisa jelasin akhirnya kita sebar juga ke anggota sebenarnya yang kita sebar udah ada dua sih satu lagi yang dari Kadin jadi yang dari Kadin itu spesifik komen terhadap ini gimana gitu tapi itunya lagi belum kita dapet sih yang Kadin nanti hasilnya kita minta dari Kadin kalau yang Robi nanti kalau udah selesai kita minta dari Robi Robi itu yang dulu banyak bantu background untuk Katapel ini tadi dapet yang langkah penguatan perlindungan sosial stimulus ekonomi itu dari Kemenkeu itu gak ada tuh buat industri kreatif gak masuk ya gak masuk udah ada berita terbaru sih tapi pariwisata sih disebutnya bukan industri kreatif tapi ya ini kan sebenarnya harus diakui kelemahan terbesar kita adalah kalau di kondisi kayak gini kayaknya kebanyakan penduduk Indonesia dan dan dananya berapa sih tadi Sri Mulyani nyebut 100 triliun apa 104 triliun untuk untuk ini untuk safety net dari apa dari periode darurat ini menurut saya juga kan sekarang selalu isunya kalau di Indonesia itu by name by address itu problem di kita kan supaya jatuhnya tepat jatuhnya ke orang kalau sekarang mungkin yang paling prioritas adalah safety net buat ya belum ke perusahaan dulu mungkin ya tapi ke ke calon tenaga kerja yang akan ter PHK atau kena unpaid lift nah ini tapi kan pasti prioritasnya juga kerja 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 besarnya kan adalah data mikro kita yang sangat minim gitu kan sekarang jadi kayak kita di sektor kreatif aja terpaksa survei-survei dulu nanya dulu data itu dan saya juga pikir mungkin yang kayak Robby itu atau Robby atau yang kemudian Pak Rekroff sampaikan juga gak cukup proper nantinya untuk jadi untuk apa untuk bisa reach out ke tenaga pelaku-pelaku ekonomi kreatif yang kena unpaid lift atau PHK untuk memperpanjang masa survival mereka ya sampai periode darurat ini bisa lewat dan kita masuk ke tahap recovery ekonomi itu itu yang tapi bukannya kalau keringanan pajak tuh kayaknya udah pasti akan membantu gak sih maksudnya paling gak memberi nafasi perusahaannya supaya tidak harus kecil banget lo gak bayar lo gak usah nyetor PPH doang itu kalau real sebagai orang bisnis hanya PPH iya kalau lo ngitung PPH segala banyak kan tetap ada seperti Elwin bilang gaji tentara komponen di industri kreatif kan yang terbesar adalah gaji gaji SDM SDM nah itu satu persoalan yang besar gue cuman berpikir nah ini diskusi aja nih mumpung teman-teman kreatif ada disini kalau lihat model begini apa gak mungkin dari industri nya sendiri atau dari asosiasi muncul semacam karena menurut gue juga anggaran pemerintah itu kan besar ya untuk komunikasi kebutuhan komunikasi kebutuhan membuat materi-materi segala macam apa gak mungkin sekarang industri dengan cepat menyediakan sebuah platform yang mengakomodir itu supaya apa supaya juga apa supaya subsidi maksud gue subsidi itu tidak disalurkan dalam hanya dalam insentif fiskal aja atau bentukan tunai langsung tapi bentuk pekerjaan nah tapi pekerjaan ini diorganisir dengan dengan baik menurut saya bisa didorong oleh asosiasi ke pemerintah sekarang kita udah punya lo butuh pekerjaan apa disini udah ada sekian desainer sekian kreatif butik sekian ini tapi minta pemerintah mengeluarkan kebijakan sekarang tujuannya maksudnya sekaligus kesempatan membangun Indonesia ekonomi ekonomi jatuhnya ke orang-orang Indonesia sendiri gitu perputaran kan ini momentumnya bener itu sih saya lempar aja tuju banget mas makanya menurut gue penting kita bisa identifikasi yang mana level-levelnya agensi yang udah lagi paling bermasalah sekarang ada yang masih lebih sehat nanti terus komunikasi kita juga jangan putus jadi saatnya misalnya ada penyaluran job seperti itu dikasih yang lebih membutuhkan dulu gitu dan itu kuncinya emang pendataannya udah pendataan komunikasinya mesti terjalin bagus kayak tahu naruh ke siapa nih proyek yang lebih urgent oke sih itu idenya sebenarnya dari selama ini kenapa oh enggak jadi semacam ini kan semacam kayak kalau misalnya paling jelas dulu kan kita di industri selalu bilang klasifikasi klasifikasi pada saat ikut bidding apa ikut tender aja tuh suka enggak 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 fair lah kadang-kadang ada perusahaan dengan saiz besar compete sama perusahaan dengan saiz kecil nah pendataan ini sebenarnya ini momentum pendataan pendataan enggak cuma buat di kita tapi juga teman-teman di luar karena saya enggak tahu kalau di production house apakah asosiasi masih jalan atau enggak terus di di mana di event organizer masih ada asosiasinya dan seberapa valid datanya karena itu bisa bisa kesana bisa yang pendataan ini akan jadi panduan buat pemerintah tadi menyalurkan proyek enggak cuman proyek itu kan sebenarnya membuat ekonominya bekerja semacam keseluruhan kegiatannya bekerja enggak cuman menyalurkan subsidi ke orang good point sih ini bisa jadi satu opsi juga untuk jadi pertimbangannya kan oke mungkin dengan segala keterbatasan waktu kayaknya kita akan sudahi dulu diskusinya sama seperti penutup-penutup yang lain juga sebenarnya enggak mungkin kita langsung dapat jawabannya disini secara global meskipun menurut gue diskusi ini menghasilkan banyak insight yang bagus yang semoga kepake buat semua teman-teman dari berbagai lini yang berkaitan thank you banget untuk semua yang udah terlibat nih ada Shafik, Riki, Teple, Elwin, Ferli semua yang udah ada disini Sim Terima kasih banyak semuanya semoga kita masih bisa diskusi lagi setelah ini dan semoga ini jadi insight untuk semuanya amin oke sukses buat semua thank you semangat thank you semua industri ada ada cuan cuan tu 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 c